Kita ke Pak Aulia Khasanova dulu, Pak ya. Nah, ini tes wawasan kebangsaan dulu, Pak Aulia ya. Ini bukan ala KPK ya, tapi juga ini ala PKAD ya, Pak. Mungkin mirip-mirip pertanyaannya, Pak ya. Yang nomor satu, Pak, pertanyaannya ya. Nah, pilih Presiden atau Khalifa, Pak? Ya kalau saya teori imam, saya pilih imam. Oh, iya. Oke, oke. Teori saya teori imam, Pak. Jadi saya mau yakin. Jawabannya sih kan, Pak. Karena ini bukan ujian desertasi. Ini tes wawasan kebangsaan. Mas, ini Mas. Di dalam sidang PUPK, Anda namanya Pak Sanusi itu menyampaikan kategorisasi pemimpin itu imam. Sebelum Indonesia Merdeka itu ada di perdebatan. Ada di Risalah itu kata-kata imam. Sebelum ada kemudian muncul presidensil ya. Jadi itu fakta sejarah. Ada kata-kata imam itu dalam sejarah sebelum Indonesia Merdeka gitu. Jadi tidak hanya polemik 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sebenarnya. Banyak hal yang sebenarnya belum sebenarnya terungkap bahwa perjuangan itu banyak hadiah-hadiah dari tokoh-tokoh Islam kemerdekaan Indonesia. Oke, Pak. Iya, Pak. Siap. Yang kedua, Pak. Pertanyaannya. Ini persoalan kebangsaan. Kota Padang atau Provinsi Padang? Saya ini kerja di tiga kota. Tinggal di kota Bogor, kerja di kota Tangeran. Tapi baru dengar saya ada Provinsi Padang. Saya sering makan hobinya warung Padang gitu malah. Gak ada emang warung Sumatera Barat yang ada warung Padang. Tapi kalau Provinsi Padang ya gak adalah kota Padang. Kota Padang. Yang terakhir, Pak, ya. Saya punya sejarah dengan kota Padang karena pernah memutamar kami Pemuda Muhammadiyah di periode Bang Saleh dan sewa sekirnya yaitu di kota Padang. Setahu saya Provinsi-nya bukan Padang. Provinsi-nya Sumatera Barat gitu, Mas. Oke. Kalau belum berubah, ya. Dengan catatan. Nanti saya minta bikin berjian untuk merubah itu, ya. Kalau ada merubah. Oke, Pak. Ya, sudah, Pak. Cukup, ya. Ya, Pak. Ini kaya tanya dengan teswasan kebangsaan, ya. Ini modus operan di pemberantas korupsi kah? Ini satu pertanyaan untuk Pak Awliya. Silakan, Pak. Bisa dijabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Mas Selamat dan ini bersyukur saya bisa berada di majelis ilmu seperti ini dan saya sebenarnya seringkali berusaha untuk hadir dalam media-media seperti ini karena ini bisa memberikan pencerahan berbagi ilmu dengan siapapun nah terkait dengan TWK saya sebenarnya punya materi kalau diperkenankan untuk disampaikan saya menyebut dengan karena saya backgroundnya hukum, S1 saya HTN di Unus Muhammadiyah Malang, S2 saya di Unus Muhammadiyah Jakarta juga terkait dengan resisnya kebebasan beragama gereja Yasmin seputar balikan fakta media yang menganggap diskriminasi umat Islam ternyata ada hal yang krusial bahwa sebenarnya itu sebenarnya dibenarkan oleh mekanisme perundang-undangan malah IMB yang dikeluarkan oleh wali kota Diani ketika itu kemudian S3 di Unus Muhammadiyah Surakarta dapat biasiswa dari FTP dan semuanya hukum tata negara dan sekarang juga diamanakan di sekjen masyarakat di Muhammadiyah termasuk peneliti di Kolegium Yusitut dan wakil rekan satu di Muhammadiyah Tanggarang ini banyak juga mahasiswa yang hadirin dari Unus Muhammadiyah Tanggarang kota hukumnya nah saya ambil judul di dalam kajian dan asidata PKD ini terkait dengan modus keberantasan korupsi kah saya sebut akrobatik hukum tes wawasan kebangsaan KPK nah saya awali dengan ini saya Dina Ali ini berkali-kali dan sering diungkap oleh banyak Obalik dan para tokoh ini menjadi catatan kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan diakalahkan oleh kejahatan yang terorganisir dengan baik seperti yang hari ini terjadi di negeri kita ini nah semua all about politik secara filsafat ketika bicara tentang negara dalamnya memang ada kekuasaan tapi kekuasaan itu kan sebenarnya ruang, waktu, barang dan manusia yang ditujukan sebenarnya kepada manusia dan untuk kemaslahatan sebenarnya bukan untuk kemudian absolutisme gitu makanya ada pertarungan antara negara hukum dan negara kekuasaan sejak kalau dikaitkan dengan negara ini sejak Indonesia merdeka gitu ada pertarungan antara rechtstart dan makstart kalau di bahasa penjelasan undang-undang dasar nah kemudian ini berimbas kepada pembentukan produk hukum yang lahir jelas dari pengaruh kekuatan politik dan proses politik ini yang kemudian diberikan otoritas oleh aturan nah teori yang berpengaruh kuat terutama di Indonesia teori untuk positifisme nah ini banyak teori-teori barat Hans Kelsen Austin gitu ya nah pengaruh-pengaruh ini terlihat dominan dikodifikasi komunikasi hukum yang kemudian condong kepada kepastian dibandingkan keadilan padahal sejatinya hukum itu keadilan bahkan saat ini lebih berpengaruh kepada pemilik modal oligarki ini sebelum nanti masuk ke TWK yang ya akrobatnya luar biasa ini sebenarnya sudah ada ini pakai teori barat yang disering tampilkan di perkuliahan ya ini sebenarnya banyak juga kelemahannya ada teori Hans Kelsen ada teorinya Hanawiyaski gitu orang sering menyebut teori tentang hirarki dan jenjang ada Pancasila itu ditempatkan yang paling tinggi setelah fundamental Nah ini sebenarnya acuan ini agar semua produk aturan hukum Indonesia tidak boleh bertahan dengan Pancasila terutama sinat ketuhanannya silap pertama ketuhanan yang Maha Esa yang nanti akan muncul pertanyaan yang menjijikan sudah dalam TWK pilihan antara ya agama lah ya dengan Pancasila jadi sengaja entah siapa ini yang membenturkan Pancasila dengan agama itu ya saya nggak baca sejarah dan mungkin bukan orang Indonesia asli gitu pakai sot nah perlu dipertanyakan ke Indonesiaan kalau kemudian membenturkan antara agama dan Pancasila karena jelas silap pertama ada di PGM Jakarta sebelum 18 Agustus yang resmi masuk dasar negara gitu ya masuk ke pembukaan sebelumnya ketuhanan yang menjelaskan syaratis kemudian menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu jelas tidak boleh kemudian membenturkan antara Pancasila dengan agama apalagi menjadi pilihan pertanyaan itu disesatkan nah setiap orang ada harganya ini pasca reformasi berbagai dugaan kejanggalan kebijakan pemerintah disempurrakan dengan legislasi kontroversial DPR misal pengesan kilat undang-undang menerba undang-undang MK itu luar biasa ada pensiun hakim MK yang sekarang menjabat 70 tahun saya ini 37 tahun bermimpi jadi hakim MK dulu kan 45 tahun minimal sekarang harus 55 tahun memanjang antrian kalau menjadi hakim makam konstitusi menunggu juga yang pensiunnya habis 70 tahun termasuk ada revisi undang-undang KPK ada PERPU yang kemudian saya juga gugat baru sama prop din sampai undang-undangnya sampai sekarang belum ada putusan termasuk yang dulu ramai mau ada mas rop hubro tentang HIP kalau ini dulu di Pancasila termasuk omnibus law cipta kerja yang dibahas di masa pandemi yang itu jelas menabrak banyak aturan di negeri ini jadi kekuasaan yang diatur oleh beberapa orang yang mengakar pada kekuatan uang terjadi pemilik modal orang menyebutnya oligarki termasuk permasalahan pemilu serentak sebelum masuk ke korupsi ini ternyata berkelindan diwarnai dengan politik uang berbiaya mahal jadi tragedi kemanusiaan saya tembus juga internasional saya sebut pesta demokrasi Indonesia yang terjadi bukan pesta tapi tragedi kemanusiaan korban jiwa di pemilu serentak 5 kotak 2019 dan ini terlihat matinya ideologi hilang Pancasila itu hanya dikata hilang tanpa makna dalam proses politik penyebab utamanya ada komersialisasi dan dominasi politik uang dalam proses demokrasi langsung yang ini penelitian saya sebenarnya bertanggung jawab ditransplantasi dari sistem Amerika Serikat yang sebelumnya the founding father perumus asli teks unang-unang itu malah menggali dari tradisi bernegara yang ingin dekolonisasi dia menghilangkan apa yang kemudian diberikan oleh penjajah tidak mau dihilangkan tapi mengambil lah menggali dari tradisi tradisi bernegara yang ada di Indonesia tapi hari ini pasca amandemen malah mengambil sistem barat padahal sistem kita perpati itu yang terkenal di Sumatera Barat yang provinsi itu malah dipakai Malaysia dan Malaysia bangga memakai-pakai tradisi Indonesia tapi para perumus yang ada di pasca amandemen itu malah berbangga dengan sistem ala Barat ala Amerika padahal tradisi bernegara Indonesia luar biasa nah dalam kondisi vakum ideologi hari ini dominasi pragmatisme politik uang itu dipengaruhi oleh pandangan ekonomi ortodok dan neolib peranan negara menjadi kecil dalam meningkatan kesejahteraan rakyat negara hanya mewakili kepentingan elit rakyat dilepaskan kepada belas kasihan mekanisme pasca ini pangkalnya memang dari pemilu sebenarnya dengan alasan kalau tidak langsung seperti membeli kucing dalam karung kata siapa direct dan indirect itu kan sebenarnya pilihan tapi yang sesuai dengan sila keempat rakyatan yang dipimpin oleh hikmah oleh hikmah orangnya orang yang punya hikmah bukan orang sembarangan yang terjadi hari ini kan orangnya ya banyak lupa bilang gak tanda tangan tidak tanda tangan tapi kemudian mengeluarkan RPP peraturan pelaksanaan gitu ya jadi orang yang punya hikmah dan punya kebijaksanaan dalam permusyawaratan gak ada di kamus-kamus permusyawaratan itu cuma ada di Islam wasawirum gak ada di Barat Barat ngambil pakai kata-kata deliberatif dari Jortin Habermas di Jerman deliberatif itu sebenarnya musyawarat tapi Islam masalah itu masalah perwakilan perwakilan itu tradisi bernegara saya temukan di kitab Murtabat 7 ada di Buton bagaimana kemudian seorang sultan tidak harus berdarah biru dia dipilih oleh lembaga perwakilan simboliona dan dipilih di sana tradisi bernegara Indonesia lebih hebat dibanding trias politika ala Montesquieu JJ, Rochelle John Locke gitu ya tentang eksekutif legislatif judukan sudah ada sebetulnya cuma kita latah aja seakan-akan yang dari Barat yang hebat nah ini data saya resmi dapat petugas yang meninggal 800 yang saat ini saya lebih percepat ini realisasi anggaran nanti ujungnya KPK juga ini ini Omnibus Law saya berani sebut saya bikin tulisan dan jadi buku di kawan-kawan kolegian institut saya sebut perahara Omnibus Law produk hukum yang menyesatkan konsiniur yang di MU saya sampaikan juga karena pernah itu transparannya ada pemerintah sejak awal gak melibatkan guru UMKM dihajar itu lewat kuasa memiliki modal pengusaha itu yang banyak terlibat sampai saya jujur waktu Pak K. Muhyiddin orang tua saya jadi wakil ketua umum didatangi oleh Menseknek saya dipanggil di kampus saya tapi ini saya sampaikan langsung Pro Pratikno dan juga karena beliau menyalahkan Jeper-Jeper itu yang merubah-rubah saya bilang yang mengajukan pemerintah dan yang punya kepentingan ini pengusaha dan banyak yang ditabrak termasuk putusan Mahkamah Konstitusi ditambah ya banyak hal lagi tidak hanya ini Undang-Undang Minerba ada pelanggaran asas keterbukaan karakter penguasa yang kemudian tergandung pada pemilik modal rezim penghambai prestasi jadi gitu produk Undang-Undangnya nanti diperparah dengan legislatif juga termasuk ini Undang-Undang Manipulsi Corona pengabayan sosial penjaliman kepada rakyat terjadi sampaikan dalam webinar saya sekiannya Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan diabaikan itu masalah sosial dan ada hak komunitas kepada pejabat-pejabat negara ada potensi terulangnya kejahatan BLBI di sini nanti kan yang punya tugas besar kan lembaga extraordinary bernama KPK tujuhnya tapi ya inilah kemudian selanjutnya nah ini misalnya saling menyalahkan Prof Mahfod ketika rame RUHIP dia sebut substansial mengajukan siapa ini saling menyalahkan sekarang katanya ganti baju kayak acara empat mata jadi bukan empat mata hati-hati nih hati-hati dengan pergantian baju kalau kemudian substansinya sama harus dilawan ini karena siapapun yang coba menggoyang-goyang tentang ketuhanan gitu ya yang di dalamnya ada basis negara religius berbasis islam harus kita lawan kalau Buya Anwar Abbas ketika saya ingin sidia acara bak-abak forum kita siap perang siapkan rakyat milisi kalau ada yang berani berupaya menggantikan Pancasila itu tegas sekali Buya Anwar wakil ketua umum MUI hari ini dan ketua PP Muhammadiyah nah ini waktu wakil ketua umumnya Pak Muhyiddin menyebut DPR cuma singa ompong kepercayaan rakyat pada DPR telah luntur ini ada di Republika ini ini realita dulu saya sampaikan ya kemudian terjadilah oligarki Jokowi gitu ya politik turun-temurun dugaan dan ini terbukti anak jadi wali kota menantu jadi wali kota gitu ya lingkaran-lingkaran kekuasaan anak jadi pejabat setahun khusus ada yang jadi wamen wonder wamen wari-wari wari biasa kemudian di MK gitu ada bintang istana gitu ya mendapatkan bintang dari istana tanda kehormatan diberikan oleh keputusan presiden nah ini ada problem ketika ada hakim mahkamah konstitusi yang kemudian mendapatkan bintang ada problem etik dan independensi pengawal konstitusi disini nah inilah muncul wow ya kenapa ya mas ya coba di langsung dicoret iya di stop search dulu aja stop search oh iya dimulai lagi ya pak oh siap jadi mohon saya sih santai-santai aja oh ini ya iya ini misalnya ada rancang revisi undang-undang KPK ditutup padahal semua Sandero Jagat menolak demonstrasi dimana-mana diketup dan disitu yang kemudian nanti muncullah alih fungsi pegawai KPK jadi ASN tapi ketika diuji formil di MK ditolak gitu alasannya pertama tak menyerap aspirasi publik nah mahkamah katanya ini diputusannya menyatakan DPR telah menggelar berbagai forum masih pun kilat bukan prolegnas gitu undang-undang KPK telah masuk prolegnas ini maksudnya semua yang digugat ini tak korum ternyata kata MK korum presiden tak tanda tangan maka menyatakan itu ada dalam pasal 20 ayat 5 dalam waktu 30 hari presiden tidak tanda tangan itu sah menjadi undang-undang cuma ada disenting menarik Pak Wahidudin Adam ini disenting dalam putusan dan mengatakan ada ada perbuatan yang dari presiden presiden memang tidak tanda tangan tapi banyak menanda tangani aturan-aturan perlaksanaan terkait dengan undang-undang KPK ini jadi beliau menyampaikan sebenarnya ini menguliti 8 hakim yang lain ini karena disenting opini itu berbeda pendapat dia dengan 8 hakim yang kemudian menolak terkait dengan uji formal undang-undang KPK jadi masih ada hakim MK yang kemudian dalam putusannya menyatakan berbeda karena dia yakini ini istihat menempuh koridor jalan tengah terbaik yang diyakini oleh Pak Wahidudin Adam nah ini realitanya hari ini nah dengan tadi undang-undang KPK diketuk revisinya oleh DPR di akhir periode yang sebenarnya itu bisa dibahas nanti di periode yang akan datang di last time gitu ya di 2019 realitanya hari ini uang menjadi yang maha puasa ya kesehatan ibu ya uang menjadi yang maha puasa ada gangguan kayaknya di close aja sharenya itu ya uang menjadi yang maha puasa ini seolah menjadi segalanya ini misalnya fenomena revisi undang-undang MK termasuk PWK tadi yang saya dites juga ala PKD tes wawasan kebangsaan perlahan-lahan pasti reformasi ini seperti berbalik arah bangsa yang terus terlilit karena mereka problem yang komplek krusial yang tadi realita fakta yang saya sampaikan terjebak dalam kematian ideologi yang tergantikan atas oligarki korupsi menjadi sumber bencana dan kejahatan hari ini mafia koruptor sebenarnya lebih berbahaya dari teroris karena semakin solid di semua hal ini makanya jihad ini melawan korupsi ini di negara mafia saya sebutnya menjadi aman yang tidak bisa hanya menggunakan nalang dia harus dengan kekuatan yang benar-benar sungguhan tidak hanya dari rakyat tetapi juga pemerintah gitu ya KPK menjadi utopia hari ini pelan-pelan dikubur gitu ya tapi pelan-pelan termasuk ada fenomena apropatik hukum tes wawasan kebangsaan nah ini ada catatan cacat hukumnya ini misalnya terkait dengan tes wawasan kebangsaan ini secara hukum ya ada juga kawan-kawan temis juga sangat sangat ilmiah ya misalnya PP41 tahun 2020 harusnya itu diposikan sebagai leg spesialis dalam prinsip hirarki ya dalam penyusuhan regulasi kebunan KPK karena itu munculnya pelaksanaan tes wawasan kebangsaan berdasarkan pasal 5 ayat 4 peraturan komisioner KPK nomor 1 tahun 2021 dengan cara pengalian pokoknya KPK menjadi pokoknya tidak berdasar jadi gak ada dasar hukum untuk TWK dan itu diakui oleh wakil ketua KPK Bapak Nurul Govran Doktor Nur Govran yang mengkandalkan FA Units itu nyatakan emang gak ada dasar hukum sama dengan Tufel katanya gak ada dasar hukum tapi sebagai bagian dari syarat tapi diakui tidak ada dasar hukum sebagai TWK karena tidak pernah dipersaratkan dalam PP tersebut selain proses bermasalah konteks substansi juga cacat karena basis milion dari pertanyaan yang irasional pertanyaan yang irasional bagaimana coba punutlah apalagi Pancasila dan agama Jilbab wah ini emuli harus bersikap Muhammadiyah sudah Pak Haida Nasir ketemu kami Profesor Haida Nasir ketika menerima watim pres Pak Wiranto menyampaikan tolong dihentikan itu TWK itu sudah banyak kemudian menyakiti perasaan rakyat ada banyak di infokan juga di media-media itu keras juga Pak Haida karena ini sudah Pak Wakil Ketua Umum Pak Buya Anwar juga sama terkait dengan ini pertanyaan irasional misoginis diskriminatif dan tidak berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi pegawai dalam menjalankan mandat di KPK status non-aktif yang kemarin yang 75 sebelumnya yang tidak lulus TWK itu melanggar sebenarnya perusahaan MK nomor 70 karena perusahaan ini menyebut pengalian status pegawai KPK menjadi ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan pasien utuh sesuai dengan organisasi faktual pegawai KPK maka sebenarnya dalam pengalian tidak boleh memberikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditemukan dalam unang-unang KPK tapi kan kemudian dilantik kemarin banyak sekali yang dilantik tapi ada 51 yang katanya punya tinta merah dan tidak bisa dibina bahasanya kalau anak sekarang dibinasakan yang ketiga keputusan pimpinan KPK nomor 652 tahun 2021 yang menyebut pengalian-pengalian status tidak menerima saat TMS diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab pada atas anggung sehingga tidak dikenal dalam undang-undang KPK itu bahkan tidak diatur dalam PP nomor 41 tahun 2020 termasuk di Perkomnya yang ada terkait dengan organisasi atas kerja KPK yang dirujuk dalam perusahaan tersebut jadi tidak ada dasar cacat lagi status on aktif misalnya dengan dalih gagal lolos TPK tidak hanya melanggar aturan mengenai manajemen sumber daya manusia seperti di pasal 19 PP 14 tahun 2020 tentang sistem manajemen dan sumber daya manusia KPK serta standar produk baku ada nomornya nih yang merupakan turunan dari Perkom SDM KPK sebab dalam aturan tersebut pemerintian dan pemerintian tugas untuk KPK itu bersebut imitatif yaitu memasuki usia pensi untuk baru kemudian bisa kemudian melanggar disiplin dan kode etik meninggal dunia atau turunan organisasi jadi gak masuk gitu jadi dalih gagal lolos ini gak masuk dalam kategorisasi termasuk yang terakhir tindakan dan KPK 1975 kemudian memperhentikan kemudian KPK itu merupakan perbuatan yang masuk dalam kualifikasi pasal 70 yang satu huruf A undang-undang nomor 30 tahun 2014 tetap atas komunitas artinya pimpinan KPK sebagai pejabat telah mengeluarkan keputusan dan atau tindakan yang melampai batas kewenangan dan melanggar peraturan perundang kewenangan nah ini catatannya misalnya ini menarik ini presiden sudah sampaikan sebenarnya TWK tak serta merta jadi dasar diberhentikannya pimpinan KPK dan ada sebutan lanjutannya jika dianggap ada kekurangan maka perlu diberi peluang untuk melakukan perbaikan salah satunya melalui pendidikan kedinasan tentang kebangsaan hasil tes kebangsaan terhadap KPK menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu maupun di sisi KPK nah pertanyaan pembangkangan bukan ini terhadap presiden karena pernyataan presiden Jokowi tidak ada pengaruh bagi pimpinan KPK dengan memperhentikan 51 pimpinan KPK yang katanya berdasarkan pimpinan asesor itu sudah merah dan tidak bisa dibina padahal tidak jelas mengenai tolak ukur penilaian dan alasan terkait perasa tidak bisa dibina misalnya pelantikan 1271 pimpinan KPK menjadi ISN dan pemberhentikan 51 pimpinan ini menjadi paradoks antara pernyataan presiden dengan kenyataan karena TWK ternyata menjadi dasar pemberhentian juga kontroversi TWK ini yang memusik nurani berbagai masyarakat ada guru besar yang kemudian keluar dari apa namanya menara gading ya gitu ya yang kemudian biasanya lemah lembut bersikras untuk menolak dan tidak didengar juga karena banyak menilai ini melanggar keagamaan religiositas konstitusi dan peraturan undang-undangan lainnya ini nah jadi jargon aja saya Indonesia saya Pancasila harusnya kan memperkuatkan mereka tapi ya ini ada kata-kata dari Yudi Latif di tulisan Imaging Indonesia kemarin saya baca nilai Pancasila sulit ditumbuhkan dalam lahan kehadapan yang tandus tak kalah kebanyakan warga termasuk elitnya terobsesinya cinta kekuasaan love of power terima kekuatan cinta the power of love ini kayak lagunya Selin Dio ini kalau saya tahu kuliah di Malang ini ini kata ini gak bisa hanya jargon saya Pancasila saya Indonesia saya masuk APK juga gitu ya nah Buya Safi juga begitu jadi Pancasila ini seperti lip service aja gincu dia ada ketidakadilan ada daftar orang terkaya tapi kemiskinan bertambah terutama di masa pandemi makanya beliau sebut di dalam tulisannya Pancasila telah dihianati dalam laku dan perbuatan termasuk dalam TBK tak terkecuali hal itu dilakukan oleh para pemimpin dan elit bangsa di antara yang paling sial dari lima dasar itu sila terakhir keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang telah lama menjadi yatim piatu bahkan sejak Pancasila dilahirkan pada tahun 1145 keadilan adalah perusahaan serius yang terus menggelayut dalam kehidupan bangsa ini tidak ada mobil sila ini kata beliau sehingga terlantar dan bahkan jadis absen dalam kehidupan kebangsaan kita hingga kini padahal sila ini sejatinya menentukan nasib masa depan bangsa ini data karena saya bicara di pusat data juga Papua NTT Maluku Gorontalo Aceh Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah Sumus Meningkat di Aceh dan lain-lain jadi ketimpangan yang luar biasa udah ketimpangan ada kevakuman ideologi ditambah ada pretel pretel kekuatan lembaga ekstraordinari bernama KPK makanya saya bersepakat dengan perniagaan Prof. Din Samzuddin ada watak jahat ini konstitusional dikak tersir ada negasi kedaulatan rakyat ada degradasi cabang kekuasaan lain termasuk ada imunitas kebijakan dari due process of law demokrasi hanya prosedural moralitas hukum yang oligarkis terlihat makanya kawan saya nih yang tadi yang mau duna rumah selama Dr. Ramad Reddy yang sudah jadi Stapsus Komisi Judisial jadi konstitusi yang ada di negeri ini pas ke amatemen terutama ada lembaga kepesinan ada lembaga perwakilan ada kekuasaan yang check and balance itu ternyata konstitusi itu jadi alat politik usaha jangka pendek kekuasaan diberikan konstitusi itu dioperasionalisasikan untuk kekuasaan politik pragmatis di lembaga perwakilan DPR yang tadi kata wakil utama MUI Prode lalu menjelma menjadi rubber stamp yang macan ongkong itu bagi kebijakan lembaga presiden apa yang diajukan distempel disahkan padahal dia punya tiga fungsi utama sebenarnya fungsi legislasi fungsi pengawasan termasuk fungsi budgeter kekuasaan lain juga abai atas negasi derogasi diberadasi kekuasaan oleh lembaga presidenan clear and clean atribusi kekuasaan ke cabang cabang tekstual kekuasaan dominan monopolistik superior dan kebal hukum di lembaga perwakilan kekuasaan dibawa bayang ke presidenan lemah menjadi tukang cap legislasi presiden lembaga lain sama dibawa bayang bayang presidenan lemah menjadi tukang cap ke presiden formil tanpa moralitas hukum bahasanya watak konstitusional diktaktersif pada cabang kekuasaan dalam sistem pembelian presidensil makanya di tawaran tawaran saya bersyukur bisa kuliah di muslim Muhammadiyah Surakarta di sana ada hukum transcendental menghadirkan hukum profetik dari Kunta Widoyo waktu itu tukang Muhammadiyah dasarnya alimuran 110 klasisnya yang pertama keimanan kepada Allah yang kedua tak muru nabil ma'ruh humanisasi manusiaan liberasi yang ketiga anhauna anilmunkan kemudian yang keempat transcendensi tukminu nabilah bagaimana ilmu hukum ini transcendental yang profetik dia menghadirkan nilai-nilai kenabian yang hanya bisa dipahami dengan pendekatan holistik yang lihat manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh tidak semata bersifat materi tetapi rohaniah inmaterial ilmu hukum transcendental ini yang ada kelupuan spiritual tidak dapat dibisa karena jasad fisik dan nilainya transcendental pada Sang Khalif justifikasi ilmu hukum transcendental semata yang diburu adalah demi keadilan berdasarkan kebenaran atas kuasa Allah zat yang maha kuasa penentu hidup dan kehidupan manusia ilmu hukum transcendental ini berorientasi pada kemaslahan manusia sebagai wujud dari kasih sayang Allah kepada makhluknya ini dari buku ketua prodi S3 di UMS termasuk promotor saya waktu disertasi termasuk prop cacitor arjo buru besar pun dia bilang perlu kembali pada filosofinya hukum hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum hari ini banyak masyarakat yang tidak percaya pada lembaga dan penegakan hukum karena sebab kursus hukum yang tidak kunjung efektif dalam penanganannya ketidakpercayaan ini pada sistem hukum Indonesia makin hari makin memprihatinkan keksional itu tidak saja terjadi lembaga memperadilan tetapi juga di seluruh latihan sosial padahal keadilan adalah kunci salah satunya terjadilah upaya pelemahan KPK bahkan kata Pak Busro dimatikan secara sengaja KPK itu nah jadi inilah penyampaian saya bahwa telah terjadi reformasi balik arah gitu ya yang mengarah kepada yaitu tadi negara gagal terima kasih kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati